Saya akan menangis Indonesia, tapi jangan khawatir karena saya akan menangiskan bahwa saya akan menangiskan bahwa ini dari Bali, atau saya akan menangiskan bahwa ini dari Jawa. Terus bagaimana untuk mengantisipasi? Badan harus kuat dan susah sekali. Tapi itu adalah olahraga yang bagus sekali. Terima kasih masih setia di channel saya, Didiro Jawane. Di video ini saya memawancarai narasumber ketiga dari sebuah grup gambelan di jenewa. Selain hobinya bermain alat musik gambelan, dia ini juga sangat menyukai tarian-tarian Bali dan tarian-tarian Jawa. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sedang melihat video ini, tapi belum klik subscribe dan tekan tanda loncengnya silahkan lakukan sekarang. Supaya teman-teman akan mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Penasaran seperti apa operol kami? Yuk kita lihat bersama pemancara saya dengan pemain alat musik gamelan dan juga penari tradisional Indonesia setelah yang satu ini. Saya ingin mengingatkan saya dengan pemain alat musik gamelan dan juga menarik. Saya ingin mengingatkan saya untuk pemain alat musik gamelan dan juga menarik. Berapa saya ingin mengingatkan saya, saya ingin mengingatkan kamu kemudian berbicara saya. Dan, saya ingin mengingatkan kamu seperti ini. Terus, saya ingin menarik untuk pemain alat musik gamelan dan mengingat kamu. Cool, ok. C'est parti. Quelle langue ? Ah, oui, bien sûr. Vous pouvez parler bahasa et français parce que j'ai entendu que vous parlez indonesien très bien, ainsi que le suisse-allemand. Je ne sais pas ? Allemand ? Bon, c'est parti. Ok, alors... Nama saya Amandine. Saya asli Genewa. Dan sudah berapa lama ya ? Saya belajar gamelan. Mungkin 10 tahun. Tapi saya penari Bali. Jadi, saya sangat tertarik dengan gamelan juga. Karena itu ya... Karena penari harus... Mejiwai. Ya, begitu ya. Jadi, saya... Dan saya suka gamelan Bali karena dinamis ya. Dan saya suka karena cepat dan... Ya... Agak susah karena harus... Apa ? Hafal semua. Dan ya... Susah sekali. Karena cepat sekali harus... Ya. Dan persis juga. Dan... Persis sih. Sangat penting sekali. Tadi saya lihat... Bagaimana kamu memainkan... Kalau menurut saya sendiri... Itu sangat... Sangat sulit sekali. Ada yang dipegang. Ada yang dilepaskan. Ya, ya, ya. Dan karena cepat... Tidak boleh... Lupa... Apa-apa. Nomenya ? Ya. Ini apa namanya ? Yang kamu mainkan ini ? Ini Gangsa namanya. Gangsa ? Ya. Gangsa. Yang besar. Ya. Yang paling besar ini. Yang ini... Kecil. Ini... Kamu bisa main juga yang ini ? Ya. Ini... Sama. Oh ya. Sama. Ada yang... Ada yang... Lebih besar lagi. Ya. Kalau... Kalau... Tari Bali... Dari umur 6 tahun. Ya. Menarik sekali. Wow. Guys. Kalau ada... Yang butuh... Misalkan... Penari. Bisa kontak ke Amandine ya. Ya. Karena... Penari Bali. Ya. Tarian... Tarian Bali sendiri. Itu ada berapa yang bisa... Amandine... Misalkan kuasai atau bisa... Terangkan. Tari Bali ya ? Ya. Sepuluhan kayaknya. Ya. Wow. Tari Jawa juga beberapa. Tari Jawa bisa ? Ya. Sedikit lupa. Tapi... Ada... Tiga yang saya belajar. Terus... Yang paling sulit dalam permainan gamelan ini... Di... Note... Atau dalam... Atau konten mungkin lagu. Atau judul. Titelnya apa sih yang paling sulit menurut Amandine ? Uh. Gamelan ya ? Iya. Untuk gamelan. Sebelum saya lanjutkan om program menarik ini. Mari kita lihat cuplikan permainan gamelan dari Amandine. Yang paling sulit. Ini yang tadi Sekar Ginota itu agak susah. Sekar Ginota. Sengar ginota. Opening ya. Ya. Untuk pembukaan. Sudah susah. Ya. Bagaimana kalau sudah ? Apa permainan intinya ya ? Uuh. Ini bukan saya ya. Kadang cepat sekali dan kami sedikit pelan juga karena masih belajar. Tapi kalau tempo yang biasa, yang seperti Bali, gila. Energetik sangat. Ada musiknya. Lebih suka mana antara permainan gamelan Bali dan gamelan Jawa? Menurut saya beda sekali ya. Ya, tidak sangat beda. Tapi yang Jawa agak lembut. Lembut. Dan seperti, apa ya, bagus untuk relax, santai, seperti terapi ya. Seperti terapi. Ya, itu bagus sekali. Yang ini lebih, saya suka karena cepat dan challenge-nya juga lebih susah. Lebih susah ya, lebih menantang ya. Ya, ya, ya. Permainan, apa notenya, ini apa namanya sih? Kalau ini? Gangsa. Gangsa. Nama sendirinya ini apa? Kayak gini, elemen-elemen ini? Daun. Daun? Daun. Kalau bahasa Indonesia, mungkin Daun. Kalau bahasa Bali, Daun. Wow. Tapi, Amandine, untuk terakhir, mungkin tidak terakhir. Tadi disampaikan juga kamu, apa namanya, bisa tari Bali sampai sepuluhan dan juga Jawa. Yang paling menantang untuk tarian, jenis tarian, jenis tarian yang mana kira-kira? Menantang ya? Menantang, challenge ya. Très... Mungkin untuk saya tari Jawa, karena saya belajar, tapi waktu masih teenager ya, kalau tari Bali sudah dari anak kecil, jadi lebih natural untuk saya. Lebih tahu. Lebih tahu, lebih gampang ya. Langsung dapat garakannya. Tapi kalau tari Jawa, ya beda. Dan kalau saya menari Jawa, ada style-nya Bali. Jadi, harus, ya. Jadi, harus, ya. Pernah nggak? Pernah nggak dalam suatu performance, lupa atau ya, mungkin lupa tariannya, kok ini dari Bali, kok saya tariannya Jawa, misalkan gitu? Terus, bagaimana untuk mengantisipasinya ya? Atau ada improvisasi di dalamnya? Saya pernah, saya pernah, sering kali saya pernah lupa gerakannya. Jadi, ya apa, yang penting tidak, tidak stop ya. Harus lanjut menari. Ah, itu tipsnya ya. Tapi ya, sering, sering kali saya lupa gerakannya. Tapi kalau, apa, campur tari Jawa dan tari Bali, tidak pernah. Saya tahu beda. Jadi, ya. Oke, benar sekali. Yang menarik, yang paling mungkin ada alasan khusus kenapa suka banget dengan kultur Indonesia atau musik atau tari Indonesia. Tidak tari mungkin. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pascal, dia bilang, saya biasanya sih tari kayak dari Afrika, kayak gitu. Dan, kenapa tertarik dengan tarian-tarian Indonesia? Oke, itu susah ya pertanyaan. Mungkin karena waktu saya ke Bali pertama kali saya masih anak kecil. Dan saya lihat, apa, saya nonton, apa namanya? Pentas, pentas seni. Pentas seni. Dan, untuk saya, untuk anak-anak kecil. Waktu itu, ya. Waktu itu, penarinya cantik sekali. Dan, ya seperti, apa namanya? Putri? Putri, ya. Prinses, ya. Prinses, ya. Jadi, saya, oh, cantik. Saya mau menjadi seperti mereka. Seperti dia. Seperti mereka. Dan, ya, dan untuk anak kecil, susah ya menjelaskan. Iya, iya, iya. Merasa saja, ya. Jadi, saya, ya, sampai sekarang saya, saya suka. Terinspirasi, iya. Terinspirasi, iya. Inspirasi, dan bagus juga untuk badannya. Kan susah sekali. Susah sekali. Menari Bali, matanya. Ya, susah karena, apa, semua badan harus kuat dan, ya, susah sekali. Tapi bagus itu, itu, apa namanya, olahraga yang, yang bagus sekali. Wow, excellent. Amandine, kira-kira kalau misalkan ada yang mau kontak sama Amandine, nanti bisa saya kasih kontaknya di channel saya, ya? Ya, saya punya Instagram. Ah, oke. Apa namanya? Namanya Taribali Swiss. Taribali Swiss. Ya, satu kata. Dan Swiss itu S-W-I-S-S. S-S, oke. Seperti Swiss on Swiss. Guys, kalau ada yang ingin kontak Amandine, bisa langsung ke Instagramnya, ya? Keren bukan permainan gamelan Amandine? Selain jago permain alat musik gamelan, dia juga jago membawakan tarian-tarian Bali dan tarian-tarian Jawa. Baik, teman-teman. Saya akan merangkumnya. Jadi, Amandine ini sudah latihan gamelan sejak 10 tahunan terakhir. Kemudian, kenapa dia menyukai tarian Bali? Itu karena musiknya atau alat gamelan Bali itu sangat dinamis dan dia sudah memulai berlatih atau latihan tarian Bali sejak dia masih umur 6 tahun. Saat itu, dia bersama ibunya berkunjung ke Bali. Di samping menguasai 10 jenis tarian Bali, dia juga dapat membawakan tarian-tarian Jawa. Kembali kepada gamelan, apa yang menantang dari permainan alat musik gamelan ini? Dia menjawab bahwa permainan musik namanya Sekar Ginata atau permainan gamelan dengan membawakan judulnya Sekar Ginata itu adalah yang sangat menantang bagi Amandine. Karena banyak konsentrasi dan tentunya tidak boleh lupa dengan permainan gamelannya itu sendiri. Nah, kemudian saya tanya kepada Amandine sebelumnya, suka mana atau lebih suka mana gamelan Jawa atau gamelan Bali? Pada dasarnya, Amandine menyukai dua-duanya. Hanya saja menurut dia, gamelan Jawa itu baik untuk dipakai kayak santai terapi. Karena alunannya memang santai, agak pelan daripada gamelan Bali yang lebih dinamis. Terus, saya tertarik untuk mengetahui tarian mana yang paling menantang bagi Amandine. Tentunya bagi Amandine tarian Jawa karena dia memulai latihan tarian Jawa itu saat dia beranjak umur dewasa atau remaja maksud saya. Sedangkan tarian Bali dia sudah memulai sejak dia berumur atau usia 6 tahun. Jadi, bagi dia lebih mudah untuk mengerti tentang tarian Bali itu sendiri. Jadi, teman-teman, jika kalian mencari guru tari Bali atau tari Jawa di Suis, bisa kontak ke Amandine. Dia punya Instagram namanya tari Bali Suis. Mungkin kedepannya saya akan mengajak vlog bareng sama Amandine ini dengan topik atau beberapa topik yang menarik. Terima kasih banyak Amandine untuk pemberian informasinya. Sangat menarik sekali apa yang kamu pelajari teruskan terus. Ya, oke semuanya. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk menonton video ini. Saya harap kalian suka. Komentar dan feedback kalian terima kasih. Kamu bisa mulai dengan teman-teman. Terima kasih banyak untuk menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.